Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar terus berupaya menggenjot program sanitasi total berbasis masyarakat, serta menekan angka stunting. Hingga tahun 2019, sebanyak 61 desa di Kabupaten Banjar dinyatakan stop buang air besar sembarangan. Dengan ricem pada tahun 2016, 13 desa dengan 10.826 kepala keluarga. Tahun 2017 ada 16 desa dengan 8.108 kepala keluarga. Tahun 2018 ada 10 desa dengan 3.488 kepala keluarga. Dan sisanya di tahun 2019 ini, dengan demikian lebih dari seribu jaman individual telah dibangun untuk mengubah perilaku masyarakat. Dinas Kesehatan sendiri berencana untuk menjadikan kecamatan Telaga Bauntung sebagai kecamatan stop buang air besar sembarangan di Kabupaten Banjar. Kita rencananya di Kabupaten Banjar itu ada kecamatan Telaga Bauntung lho Pak, 4 desa lho. Nah 4 desa ini, itu sudah 3 desa sudah bebas, itu 1 desa. Rencana kita itu mau kita menjadikan kecamatan SPS untuk buang air besar sembarangan. Sekecamatan. Sekecamatan, bukan satu desa lah ya. Rusmi Yati mengaku kendala yang kerap ditemui di lapangan adalah faktor biaya yang dikeluhkan oleh masyarakat untuk membangun jaman permanen. Untuk itu pihaknya menawarkan solusi melalui wira usaha sanitasi dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.